Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel saya ini terima kasih buat rekan-rekan yang telah mampir dan mengklik tayangan video saya ini pada tayangan video kali ini rekan-rekan akan menyaksikan pekerjaan bak air beton pada bagian bawah lantai garasi lagi untuk itu dan kemana-mana ikuti terus video berikut ini ini lagi proses pemancangan cerucuk ya untuk cerucuk kita gunakan diameter 1012 yang super ini ribak air beton yang kita buat ini posisinya ada di bawah garasi ya bawah lantai garasi dengan ukuran bak panjang 8,5 meter lebar 4,5 meter dan kedalaman 1,8 meter ini setelah selesai diurup dan dibuang lumpur sekarang saatnya kita pemasangan mal bagian luar ya dan setelah pemasangan dinding mal bagian luar ini kita lanjut dengan pemasangan besi tulangan dengan lantai dan dindingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini lantai bab bawahnya tahu beton tahu beton decking terus ini cakar ayam untuk ketebalan lantainya nanti kita cer 20 cm setelah selesai perakitan besi tulangan lantai yang kita pasang 2 lapis ini selanjutnya pemasangan besi tulangan bagian linding ini besi tulangan lantai sudah selesai kita rakit di besi tulangan dinding sudah hampir selesai kita rakit ini jadi untuk jarak besi tulangan kita buat 18 cm untuk besi tulangan dinding ini kita pakai besi ulir 10 mili bagelnya besi 8 jadi yang 10 ini yang berdiri yang merintangnya besi 8 mili selamat menikmati 14 kubik lang untuk saat ini emal bagian dalam sudah mulai kita pasang jadi ketinggian emal bagian dalam ini 1,8 meter nanti untuk dinding kita cer setebal 20 cm di pemasangan di pemasangan emal bagian dalam ini ya belakang air 8,8,10 ya? 8,10 ya? 8,10 ya? untuk dalam bagian air ini untuk dalam bagian air ini mau dalam berapa bersih lebar? 4 meter berapa? kemarin saya menghitung si 4,3,8 ke? 4,3,8 ke? 14 kubik merah pelosak lah kurang lebih ayah-ayah silah pukul ini merah pelosak oke, oke masing setut balbak ini sudah selesai ini berarti topnya siap corek oke, sekian dulu sedikit penjelasan yang dapat saya berikan pada tayangan video kali ini terima kasih atas perhatian sampai jumpa pada tayangan video saya berikutnya selamat menikmati